Mantan Direktur Utama Bank Senturi, Robert Tantular, kembali diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bank Senturi. Robert membawa tiga berkas sebagai bukti terkait aliran dana Senturi. Kuasa hukum Robert Tantular, Andi Simangunsong menegaskan, pemerintah semestinya tidak perlu mengucurkan 6,7 triliun rupiah jika semua permohonan Bank Senturi diwujudkan sebelumnya. Andi juga mengungkapkan 2 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan pemerintah ternyata dikembalikan ke Bank Indonesia. Robert meminta KPK bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri uang tersebut. Bagaimana upaya yang dilakukan KPK dan PPATK dalam menelusuri aliran uang skandal Senturi ini? Benarkah komitmen KPK untuk menyelesaikan kasus Senturi di tahun ini akan terwujud? Berikut laporan khas Metro This Week. Mana Pak SBY yang harus bertanggung jawab semua ini? KPK kini terus gencar mendalami pengucuran dana bailout Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah. Yang dibahas dalam rapat KSSK. Mantan Direktur Utama Bank Senturi Robert Tantular awal pekan ini kembali diperiksa penyedih KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bank Senturi. Pada pemeriksaan kali ini Robert juga menyerahkan sejumlah bukti terkait aliran dana Senturi. Robert tiba di gedung KPK didampingi kuasa hukumnya. Robert membawa tiga berkas, yakni surat pernyataan dari Bank Senturi yang menyatakan bahwa bank membutuhkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Robert juga membawa surat pengajuan formal dari Sinar Mas Group yang membuktikan bahwa sejak November 2009 mereka sudah berniat mengambil ahli Senturi. Dokumen ketiga yang dibawa Robert adalah surat pernyataan pemegang saham Bank Senturi yang menyatakan bahwa Robert memiliki hak untuk mengucurkan dana sebesar 20 persen serta surat rincian penggunaan dana bailout Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Kuasa hukum Robert Tantular, Andi Simangunsong menegaskan, pemerintah semestinya tidak perlu mengucurkan dana sebesar 6,7 triliun jika semua permohonan Bank Senturi diwujudkan sebelumnya. Andi juga mengungkapkan, 2 triliun rupiah dari dana yang dikucurkan pemerintah ternyata dikembalikan ke Bank Indonesia. Untuk itu pihak Robert meminta KPK bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri uang tersebut. Ini adalah rincian penggunaan, rincian penggunaan dari dana bailout 6,7 triliun. Di sini terlihat bahwa ada dana kurang lebih dari 2 triliun rupiah. Dana Bank Senturi ditempatkan kembali di Bank Indonesia. Untuk apa kalau perlu dana 6,7 triliun lalu 2,2 triliun ditempatkan kembali di Bank Indonesia? Itu menjadi tanda tanya besar dalam negara ini. Mantan pemilik Bank Senturi Robert Tantular mengaku dikorbankan oleh Invisible Hand atau pihak tertentu atas kasus dana bailout Bank Senturi. Bahkan Robert membela tersangka Budi Mulia yang dinilai telah menjadi kambing hitam. Robert menyayangkan kasus yang sudah berlarut-larut hingga 5 tahun ini tidak juga menyentuh aliran dana 6,7 triliun yang dikucurkan Bank Indonesia. Invisible Hand siapa ini yang bisa menjadi angka yang fantastis? Dan sama sekali tidak pernah dipublikasikan atau dijelaskan itu uang kemana rinciannya. Kayak saya jadikan kambing hitam kesalahan dicari-cari semua. Sekarang Pak Budi Mulia, FPJP, itu tidak menyelesaikan masalah. Hari selasa pekan ini, KPK juga memeriksa mantan gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution sebagai saksi dalam kasus bailout Bank Senturi. Darmin diperiksa terkait jabatannya sebagai anggota KSSK saat kasus Senturi terjadi. Untuk kedua kalinya, Darmin Nasution diperiksa sebagai saksi kasus korupsi Senturi untuk tersangka Budi Mulia. Mantan anggota KSSK ini juga mengaku tidak mengetahui dana bailout Senturi senilai 2 triliun yang didiamkan di Bank Indonesia. Namun Darmin berjanji akan bersikap terbuka di pengadilan seputar rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang akhirnya menetapkan Bank Senturi perlu mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek sekaligus menetapkannya sebagai bank gagal berdampak sistemik. Wah, itu saya tidak tahu. Selain Darmin Nasution, mantan deputi Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad juga diperiksa KPK. Muliaman pun enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi mengenai perubahan aturan Bank Indonesia mengenai rasio kecukupan modal Bank Senturi. Gubernur Bank Indonesia sekaligus mantan Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardoyo Rabu Pekan ini juga diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi bailout Bank Senturi. Agus diperiksa karena dianggap mengetahui seputar rapat konsultasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK selama lebih dari 5 jam, kepada wartawan Agus Martowardoyo mengaku dicicar pertanyaan penyidik KPK terkait situasi krisis Bank Senturi tahun 2008. Agus Martowardoyo menyampaikan pandangannya dalam kapasitas sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Karena itu Agus membantah dirinya terlibat dan memiliki kewenangan dalam menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Menurut mantan Menteri Keuangan ini yang memiliki kewenangan menentukan status Bank Senturi hanyalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Saat dikonfirmasi terkait pandangannya dalam rapat akhir November 2008 itu, Agus menilai kondisi perekonomian Indonesia kali itu tengah diterpak krisis. Namun Agus meminta media tetap memiliki peraduga tak bersalah dalam pemberitaannya. Tentu nanti ada orang yang betul, yang baik, malah nanti menjadi itu olah dianggap sebagai lakukan kesalahan. Yang punya kewenangan itu, yang punya kewenangan itu. Sorum KSSK itu diputuhkan oleh yang mempunyai kewenangan. Dan kewenangannya itu dimiliki oleh Senteri Keuangan dan Bukun Bank Indonesia. Bukun Baru sudah tahu kan? Ya. Wakil Ketua KPK Zulkarnain meyakini penyidikan kasus korupsi Bank Senturi akan selesai tahun ini. Menurut Zulkarnain, tidak menutup kemungkinan KPK akan menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Ya, dalam perkembangan itu kan bisa perkembangan pendidikan. Itu kan juga kita bentarisir. Nanti perkembangan di persidangan, itu kan juga lebih terbuka lagi, kan. Terkait pemanggilan Pak Budi Mulia, itu rencananya kira-kira apa, Pak? Ya, biasanya posisinya, ya kalau ulangan berikut, ya bagian-bagian akhir biasanya. Oh, gitu ya, Pak. Ada dana yang lebih besar dari itu, karena itu sistemnya menjadi bailout, supaya semua dijamin. Semuanya hanya minta satu T, dikasih enam. Ya kan, itu. Itu kan hal yang luar biasa. Dan pasti valid, karena orang dalam yang ngomong begitu, orang yang punya yang ngomong begitu. Jadi itu pentingnya Robert Santular sih. KPK saat ini telah menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran dana bailout Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah dan meyakini penyidikan kasus bailout Bank Senturi bisa rampung akhir tahun 2013.